Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dan istrinya Atalia masih berada di kota Bern, Swiss untuk memantau langsung pencarian putranya Emeril Khan atau Eril. Meski diliputi kesedihan, Erka dan istrinya dalam kondisi tenang dan tetap fokus mengikuti setiap proses pencarian. Eril hilang saat berenang di Sungai Ar, Kamis waktu setempat dan belum juga ditemukan hingga saat ini. Dari kabar yang diperoleh perwakilan keluarga, otoritas kota Bern telah menjalankan sejumlah skenario pencarian. Pencarian di hari keempat ini terpantau sejak hari ketiga, otoritas pemerintah Swiss ini melakukan berbagai macam upaya dan metode pencarian. Di antaranya adalah mengeluarkan atau memanfaatkan boat atau perahu hilir mudik di sungai untuk melihat sesuatu yang mungkin ditemukan di bawah permukaan 3 meter. Ini dilakukan dengan satu boat, ini ada tiga personil, dua personil melakukan pencarian secara visual dengan alat yang bisa meneropong ke benda di bawah permukaan air. Kemudian juga ada drone yang terbang relatif rendah untuk mendeteksi benda-benda atau masa di bawah permukaan air. Dan juga kami pantau, kami sudah mendapatkan video dan foto beberapa divers yang diterjunkan untuk mendeteksi sesuatu di bawah permukaan air, terutama di dekat pintu air. Sebelumnya dalam keterangan pers, Sabtu lalu, Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Mulya Manhadet menyatakan upaya pencarian Emerilkan terus dilakukan. Area pencarian diperluas menggunakan alat deteksi suhu tubuh hingga kedalaman 3 meter. Dari laporan otoritas tempat yang diterima kedubes RI, 15 hingga 20 orang tenggelam di sungai R setiap tahunnya dan 99,9 persen ditemukan dalam kurun waktu tiga pekan. Setiap tahun kejadian serupa begitu kira-kira terjadi 15 sampai 20 kasus setiap tahun. Jadi, kenapa cukup banyak? Karena memang seperti tadi saya sampaikan, ini tempat di mana orang berenang. Sebelumnya, kepolisian Bernd mengungkapkan alasan sulitnya pencarian Eril karena kondisi air yang keruh akibat lelehan salju memasuki musim semi. Terima kasih telah menonton!